Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo muncul ke publik untuk pertama kalinya setelah sebelumnya dikabarkan hilang, sosai melakukan perjalanan dari Spanyol dan Italia beberapa hari setelah KPK melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian dan rumah dinasnya. Sementara itu polisi disebut tengah menyelidiki dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap kasus korupsi yang melibatkan Syahrul. Syahrul tiba di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Kamis 5 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00. Setibanya di lokasi, Syahrul langsung masuk dan tidak memberikan keterangan terkait kedatangannya. Syahrul dikabarkan datang untuk berpamitan kepada para pegawai sebelum nantinya mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah mengunjungi kantornya, Syahrul langsung mendatangi kantor Polda Metro Jaya. Namun dikabarkan setelahnya, Syahrul akan langsung menuju istana negara Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo. Sementara itu dalam keterangan terpisah, pada Kamis siang, Kapolri Jenderal Istio Sigi Prabowo angkat bicara terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam kasus korupsi kementan. Sebelumnya beredar salinan surat panggilan pemeriksaan ajudan dan pemeriksaan sopir Syahrul Yassin Limpo di Polda Metro Jaya. Surat panggilan ini tujukan untuk ajudan mentan Panji Haryanto dan sopir Heri pada 28 Agustus lalu. Dalam salinan surat ini, sopir dan ajudan diperiksa soal dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara kasus korupsi di Kementan. Selain itu, tertulis bahwa Subdit V, Tipit Kor, Dit Reskimsus, Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pilihan korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemeriksaan Korupsi dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian tahun 2021. Sebelumnya, saat melakukan penggeledahan di rumah dinas menteri yang ditempat di Syahrul dan sejumlah tempat di kantor Kementan, tim penyedik KPK menemukan sejumlah dokumen yang diduga akan dimusnahkan. Dalam penggeledahan sejumlah tempat sejak akhir September, selain dokumen, tim penyedik KPK juga menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah dan 12 pucuk senjata api. KPK dilaporkan akan segera memanggil Syahrul untuk dimintai keterangan terkait hal ini.